Kaget ya, saya juga kaget, tetapi itulah politik, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi, begitu pun sebaliknya. Dalam beberapa waktu terakhir ini, rame di pemberitaan, baik media mainstream maupun media sosial, bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Mas Agus Herimurti Udeyono atau Mas Ahayi, dilantik sebagai Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kita tahu ya, Partai Demokrat ini adalah partai yang hampir 10 tahun menjadi oposisi di pemerintahan Pak Jokowi. Namun tiba-tiba diangkat sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN. Tetapi memang ya itulah ya politik, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi, begitu pun sebaliknya, tergantung kebutuhan dan kepentingannya. Atau mungkin ini adalah sebagai bentuk balas budi terhadap Partai Demokrat yang pada perhelatan pemilu 2024 lalu menjadi salah satu partai politik, koalisi pengusung Putra Mahakota dari Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka, yang saat itu menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto. Lumayan ya, belum dilantik saja sudah jadi Menteri di Kabinet Bapaknya. Meskipun sebelumnya hampir 10 tahun menjadi oposisi dan kritis menyoroti setiap kebijakan-kebijakan serta program-program Pak Jokowi. Permasuk soal food estate yang dinilai gagal. Namun ada yang menarik dan menjadi sorotan beberapa media nasional pada saat pelantikan Mas Ahai sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN ini. Yaitu ketika tidak terlihatnya Kepala Staf Kepresidenan yaitu Pak Muldoko serta Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau BDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena kita tahu ya, Pak Jokowi ini adalah Presiden yang diusung oleh BDI Perjuangan. Tidak hanya saat menjadi Presiden, tapi ketika menjadi Wali Kota Solo, dua periode menjadi Gubernur DKI Jakarta, juga diusung oleh BDI Perjuangan. Kalau saya boleh beropini, Pak Jokowi ini secara politik darahnya adalah darah BDI Perjuangan. Dan lahir dari rahim BDI Perjuangan. Sehingga pada saat pelantikan Mas Ahai, ini Ketua Umum BDI Perjuangan tidak terlihat, menjadi sorotan berbagai media nasional. Terlebih-lebih, Ibu Megawati ini juga pernah berseteru dengan Pak SBI atau Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ayah dari Mas Ahai, yang dulu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Begitupun ketika Pak Muldoko juga tidak terlihat pada acara itu. Karena Pak Muldoko ini adalah Kepala Staf Kepresidenan, yang setiap kali acara pelantikan pejabat negara, baik itu menteri maupun pejabat lainnya, biasanya selalu hadir, tetapi ini tidak ada. Kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu, Pak Muldoko ini pernah berseteru dengan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas Ahai. Dan ketika Pak Muldoko tidak hadir dalam acara pelantikan Mas Ahai, ini, ya ini rame ya di pemerintahan. Tetapi memang, begitulah politik. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi. Begitupun sebaliknya. Atau mungkin, Pak Jokowi ingin mengimplementasikan rekonusiliasi yang sesungguhnya. Partai-partai yang dulunya menjadi oposisi, kini dirangkul masuk dalam koalisi. Tidak hanya koalisi pengusung anaknya, tapi koalisi di pemerintahannya.